Di episode sebelumnya Upin dan Ipin yang sedang berjalan-jalan bertemu Yaya. Setelah mengobrol sebentar dengan Yaya Upin dan Ipin melanjutkan perjalanan, Upin dan Ipin bertemu dengan mobil van balik kampung yang kembali. Mereka pun berlari sangat kencang karena ketakutan. Aduh, gak ada orang apa ya? Mau gue suruh ngelepasin ini rantai sepi amat ini desa. Aduh. Ayo Upin cepat kita lari. Waduh, minta tolong siapa ini? Manusia aja gak ada yang lewat. Aduh, aku harus gimana ini untuk melepaskan rantai ini? Lah, kenapa manusia itu pada lari? Malah gak bantuin aku untuk melepaskan rantai ini dari geratan. Upin berhenti. Ada apa Ipin kenapa menghentikanku? Upin sepertinya aku melihat sesuatu di jalan. Kamu melihat apa Ipin? Aku tidak tahu Upin, ayo kita lihat kembali. Baik, Ipin. Aduh, udah jalannya susah lagi. Harus loncat-loncat, dirantai segala. Memang manusia itu tidak punya perasaan. Gara-gara mereka mau puasa, aku yang jadi susah. Itu dia Upin yang aku lihat tadi. Ipin itu bukanya pocong. Apa Upin? Pocong? Itu sebenarnya anak manusia ngapain sih? Dari tadi, dari tadi lari-lari gak capek apa. Aku aja yang seperti ini capek. Dasar bucah. Lo sebenarnya ngapain sih lontan-lontan dihitung. Wah, gak capek belum? Capek lah dari tadi. Gak ada yang bantuin gue. Manusia pada kabur setiap lihat gue. Ini adalah lagi rantai. Badan ngikat semua di badan. Aduh, aduh. Ya sudah, ayo naik. Daripada lu jalan, loncat-loncat. Capek. Mending naik. Kita dalam jalan. Wah, keren juga mobil oven. Mending naik. Lungi bagi jauh, non-larang dan cipa. Langit sedikit. Ah!